Mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat yang hilang di hutan desa Seyahas, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan tengah diduga telah ditemukan pada Sabtu, 12 Oktober 2024. Mahasiswa tersebut ditemukan dalam kondisi sudah tak bernyawa oleh sejumlah orang. Kendati demikian, polisi masih melakukan pendalaman terkait penemuan jasad yang tinggal tengkorak itu untuk memastikan identitasnya. Saat ditanya ihwal kecocokan jasad dengan pakaian terakhir yang digunakan oleh mahasiswa ULM yang hilang 5 bulan lalu, pihak kepolisian menyebut masih perlu dilakukan identifikasi. Masih perlu dilakukan identifikasi dulu, kata Kepala Kepolisian Sektor Mantangai, AKP Untung Basuki pada Sabtu, 12 Oktober 2024. Sementara itu, Kepala Subseksi Operasi Basarnas Palangkaraya, Adlian Di Salman, mengaku belum dapat memastikan apakah jasad tengkorak yang ditemukan pada video itu benar-benar mahasiswa ULM yang hilang dan pencariannya dihentikan setelah 10 hari tak ditemukan itu. Dugaan penemuan jasad mahasiswa ULM itu berawal dari video yang beredar di sejumlah grup WhatsApp yang memperlihatkan penemuan jasad dalam bentuk tengkorak di hutan desa Sei Ahas oleh sejumlah orang yang menyusuri hutan tersebut. Pada pojok kanan bawah rekaman video itu diperlihatkan rincian tanggal direkamnya video, yakni Sabtu, 12 Oktober 2024, pukul 7.45 waktu setempat. Jasad tengkorak diduga merupakan mahasiswa ULM yang hilang itu memiliki kemiripan dengan pakaian terakhir yang digunakan oleh Aditya Dharma Santoso, 21. Mahasiswa ULM yang hilang dan pencariannya dihentikan pada 5 bulan lalu. Jasad diduga korban hilang Aditya Dharma Santoso itu ditemukan dalam kondisi meninggal sudah dalam bentuk tulang belulang di hutan desa Sei Ahas. Video itu memperlihatkan 5 orang yang merasa keheranan karena menemukan jasad dalam bentuk tengkorak ketika tengah membuka jalan di tengah hutan. Kami dan tim dari Pelaihari tengah menemukan tengkorak mayat seseorang namun belum diketahui siapa, ujar seseorang dalam rekaman video tersebut. Kabar hilangnya mahasiswa Fakultas Kehutanan ULM itu tersiar sejak Kamis, 2 Mei 2024, lalu ketika sedang melakukan geotaging atau pemetaan untuk penambahan informasi geografis di lokasi tersebut. Aditya berangkat menuju desa Sei Ahas untuk melakukan geotaging bersama 15 mahasiswa ULM lainnya. Ia kemudian berpencar untuk melakukan geotaging di hutan desa Sei Ahas. Hingga sore hari, rekan-rekan Aditya sudah berkumpul di titik yang sudah ditentukan sekira pukul 15 waktu Indonesia Barat. Namun, Aditya tak kunjung tiba, bahkan rekannya menunggu selama sekitar 1 jam. Sejak kabar hilangnya Aditya tersebar, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas terus melakukan pencarian dengan menyisiri hutan desa Sei Ahas. Namun, hingga 10 hari pencarian, Aditya tidak ditemukan, sehingga petugas memutuskan untuk menghentikan pencarian. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!